Intro Terima kasih sahabat muslim Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia Masih di segmen teman ngobrol Masih bersama pebisnis Madu Lafiga Banyak sekali SMS yang sudah masuk ke nomor SMS Center Menanyakan seputar Madu Kemudian kami juga masih menunggu Anda Untuk berinteraksi langsung ke nomor yang ada tertera di layar kaca Anda Silahkan Anda bisa menanyakan langsung Apa saja yang ingin ditanyakan Khususnya untuk produk Madu Lafiga ini Dan Bapak tadi sebelum melanjutkan jawaban Mengenai ada perubahan Bagaimana mengenai perubahan warna di Madu Ini ada beberapa SMS juga yang mungkin bisa kita bacakan Takutnya nanti tidak terbacakan ya Pak ya Menanyakan seputar Madu juga Dari nomor 0821 70 7810 sekian-sekian Ini isi SMSnya katanya Assalamualaikum Ustadz saya mau tanya Saya punya Madu Hutan Satu Apa ini ya Satu Intinya selama setelah diperas Satu bulan dikonsumsi Ternyata ada cicak mati di dalamnya Kemudian yang ditanyakan apakah mengandung racun atau tidak Atau masih bisa dikonsumsi atau tidak maksudnya Nah itu pertanyaan yang pertama Yang kemudian ada juga ini dari Aisah di Lampung Selatan Dari nomor 0821 806 20 sekian-sekian Dia menanyakan bagaimana manfaat Madu ini apakah benar Katanya bisa dijadikan masker untuk membersihkan wajah Nah sebelum dijawab dua pertanyaan tadi Mungkin bisa dilanjutkan mengenai pertanyaan Perubahan pada Madu Perubahan warna Pak Ini apakah menandakan Madu itu asli atau palsu Perubahannya memang Setahu saya memang ada dia Pak Karena Sebagaimana dalam buku IPB itu kan Memang sifat Madu ini Menyerap Air yang di udara Kalau dia Dibiarkan terbuka Terbuka ya Jadi mungkin karena Sudah kadar airnya tinggi Timbul bakteri Jadi sudah terkontaminasi Jadi mungkin itu sebabnya Setahu saya Itu artinya Masih bisa dikonsumsi atau tidak Pak? Ya Kalau bisanya bisa Pak Cuman kan Gimana Setahu saya kalau Misalnya sudah terlalu lama terbuka Dia nanti aromanya kurang segar Artinya itu bukan Menjadi identifikasi Bahwa Madu itu asli atau tidak Soal perubahan warna Namun Madu asli juga memang bisa Menjadi berubah warnanya Begitu ya Pak Iya karena memang Sifat Madu seperti itu Oke sifat Madu seperti itu Warnanya berubah menjadi seperti apa Pak? Biasanya cenderung menghitam dia Pak Menghitam? Iya Oke Semakin pekat lah Iya Masya Allah Oke Mungkin ada tambahan dari Pak Rijal Iya Betul Oke Ini juga ada SMS yang masuk Juga datang dari 0813-969643 Sekian-sekian Ya Muhammad Rijal di Padang Sidempuan Bagaimana cara memesan Madu Lapiga ini Nanti mungkin bisa dijawab ya Pak Ya Tapi kita lanjutkan dari pertanyaan SMS tadi ya Ya Masalah Madunya kemasukan cincang Pak Mati Apakah masih bisa dikonsumsi atau tidak? Wah ini Sebenarnya harusnya Perlu diteliti lagi Pakar yang berkompeten yang apa Karena kan kita harus selidiki juga Misalnya Oke Udah Ya rusak atau enggak kan gitu Secara fisik kita enggak Apa juga gitu Tapi kalau Kalau sepengetahuan saya Setiap segala sesuatu makanan Ataupun apapun itu Kalau sudah menimbulkan jijik Ya lebih baik tidak usah dikonsumsi ya Karena cicak Begitu ya Kita tahu cicak ini bisa Ya betul Berpengaruh jijik Insya Allah ini yang masuk ke hukum fikir Insya Allah nanti dijawab Wah ini luar biasa sekali nih Riku Riku yang mau menjawab Bukan ya Ditanya Ustaz nanti Oh ya program yang lain ya Insya Allah Iya oke Tadi juga masalah Bisa untuk membuat Maja bersih Bagaimana Pak? Iya memang salah satunya Pak Salah satunya ya Karena banyak cewek-cewek yang berjerawat Biasa kulit madu Kulit madu Untuk emas Kedang kita yang kecantikan ya Iya Terus dia Meremajakan Meremajakan kulit ya Iya Oke berarti kita harus bisa pakai Madu terus Riku ya Setiap hari biar tetap remaja Abrol saja Oke Iya Riku mungkin ada pertanyaan Oke Bapak Edi Suranta Bangun Ini madunya memang Modu asli Tidak ada tambahan bahan apa-apa ya Pak? Tidak Tidak ada Kecuali kalau tadi Saya lihat ada Botolnya tertulis Jus jantung Saya pikir jantung apa Lehen di jus ini Ini apa nih Pak? Kira-kira Jus jantung ini Kita mungkin bisa lihat ya Riku ya Iya Bisa lihat abrol Oke Iya betul Ini ya? Iya Nah ini seperti ada perbedaan ini ya? Perbedaan warna Perbedaan ini Kalau yang ini Jus jantung ala lapiga Ini maksudnya apa Pak? Ini ya Riku ya? Iya Jadi Dan yang lain Bahannya Campurannya Campurannya ya rempah-rempah lah Pak Rempah-rempah Bisa disebutkan Pak? Rempah-rempahnya kira-kira apa? Rempah-rempahnya Yaitu jahe merah Rahasia ya? Apel Apel Ya prosesnya jangan rahasia Prosesnya rahasia Rahasia Sama komposisinya lah Komposisinya ya Jadi jahe merah, apel Jeruk lemon Oke Madu Terus Apa satu lagi saya lupa Pokoknya Oke Intinya ada beberapa bahan Yang dicampurkan untuk madu Jus jantung ini ya Berarti bukan berarti Jus jantung Oh bawang putih Pak Bawang putih ya Berarti bukan berarti Jus jantung Bahannya jantung Tapi manfaatnya ini ya Manfaatnya adalah Untuk mengobati jantung Stroke, ginjal, penyumbatan, Pembuluh darah Ini ada sertifikasinya Atau apa Pak? Maksudnya ada sertifikat Begitu Pak? Ini kan gini Pak Ini Kalau madu ini kan Sekitar udah Sekitar 4 tahun Ini produk baru ya Ini produk baru ya Ini produk baru Jadi meracik Meracik kita sendiri Bapak sendiri Karena ada kemarin Mitra kita yang sering beli madu Dia pembuat jus jantung Oke Jadi karena hubungan kita baik Saya pun gak tahu alasan dia kan Jadi Dia mau Membagi ilmu Gitu lah Jadi Setelah diajari Ya kita bikin lagi Sudah berapa lama Pak Produksi untuk jus jantung ini? Sekitar 3 bulanan 3 bulan Sudah ada Mendengar Respon dari Pengkonsumsi Jus jantung ini? Sudah Pak Kemarin orang Ada Langganan kita Dari Pak Tumba Suaminya kemarin kan Terkena stroke Oke Jadi Pas Di botol Pas dia beli Pertama Pas beli kedua Sudah Ada perubahan Sudah bisa ngomong Katanya Cuman agak Celat ya Pak Oke Ini sudah ada langsung ya Riko ya Bapak Rizal sudah pernah mencoba Konsumsi jus jantung? Kalau jus jantung Saya belum Saya kan hanya Minum ini Mudah-mudahan terapi Untuk Selalu diminum Untuk menjaga Kesehatan Sehari-hari dulu Sebelum sakit Ada baiknya kita menjaga Ya Sedia payung sebelum Ujian ya Pak Ini menarik Saya masih penasaran Dengan jus jantung Apakah yang Mengkonsumsinya Harus orangnya Sudah menderita Atau Gejala-gejala Penyakit jantung Begitu Atau Kita yang sehat Sudah bisa Mengkonsumsi Sebenarnya Sekarang kan Kita Sebenarnya Bisa dua-dua Cuman kan Yang terbaik Yang mana Kan gitu Misalnya Kalau ini kan Ya sebagusnya sih Sebagai pencegahan Jadi sebelum kita terkena Penyakit Ya kita konsumsi madu Atau jus jantung Artinya rutin Di konsumsi Terus Jus jantung ini pun Sebenarnya bukan Khusus untuk jantung Karena dia sebenarnya Sebagai pembersih Pembuluh darah Sedangkan kita Setahu saya Kalau Pembuluh darah ini kan Misalnya lah Misalnya ginjal Dia perlu pasokan darah Karena vitamin Makanan Apa semua Kan dari situ Jadi kalau Dia Terganggu masuknya Pasti Apanya rusak Organ-organ kita rusak Jadi Ya sehat pun Sebenarnya perlu Sebagai pembersih lah Sepeda motor kan Perlu di servis Seperti itu lah Masya Allah Oke Ya luar biasa sekali ya Kalau yang ini Madu ala figa Madu ala figa Ini memang Murni madu ya Pak ya Ini kalau kita lihat Apakah memang Bisa dikonsumsi langsung Karena ini Bekas ini juga ya Pak ya Ini bekas sarang-sarangnya Sarang-sarangnya Oke Terus dia Karena sarang ini pun Kadang mengandung lilin Jadi dia Ada juga Apanya Kayak partikel-partikelnya Ini berarti Kalau kita konsumsi Terminum juga Ini Partikel ini Sarang ini Tidak masalah Tidak masalah Pak ya Oke Ini madu ala figa Kualitas nomor satu Harga nomor dua Ini jurannya juga Satis Tidak ada Ini filosofinya ini Kualitas satu Harga nomor dua Oke Kita bicara harga Ya Kalau begitu soal harga ya Kira-kira harganya sendiri bagaimana Pak? Kalau Kita Jual ke Konsumen secara langsung gitu Eceran gitu Per botolnya 80 Pak Ini Ya untuk madu Untuk madu 80 ribu Oke Per botol ini Per botolnya Pak Kalau Jus jantungnya 110 ribu 110 ribu Oke Untuk Mengkonsumsinya sendiri Jus jantungnya Seperti apa Kemudian Madunya Seperti apa Kira-kira Satu botol ini Bisa tahan Berapa lama Begitu ya Bapak Jangan dijawab dulu Kita harus jeda Dulu Rico Sepertinya tertegun sekali Mbak Ingin tahu Jawabannya Dan Sama musim Jangan kemana-mana Kita akan jeda Setelah jeda berikut Kita akan bahas Kupas Mengenai harga Dimana bisa Bersan produk Madu Dan jangan kemana-mana Setelah jeda berikut Kami akan kembali Tetap di program Assalamualaikum Indonesia Terima kasih